Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ialah orang yang mencela orang yang tidak mendukung tidak mendukung memberi makan orang-orang miskin jadi itu ya guys saya sekarang baru paham para para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dari kisah ini kita sebagai umat muslim wajib mencontoh teladan-teladan ulama-ulama yang terdahulu yang telah mencontohkan bahwa ketika kita mampu ketika kita mempunyai harta sebagian kita harus ada yang lebih berhak untuk mendapatkan harta kita terutamanya orang-orang miskin orang-orang yang anak yatim, orang tua fa al-mustan afin jadi itulah dimana gaya jaya Allah mencontohkan apa sih yang dimilih oleh seseorang yang mempunyai kepribadian sifat al-maun yang pertama kita mulai dari pengertian al-maun dulu yang pertama kepribadian al-maun dia adalah al-yadul ulyah itu yang bermakna tangan di atas tangan di atas bukan berarti telapak tangan kita berada di atas kayak gini itu salah yang dimaksudkan ini adalah al-yadul ulyah yang berarti tangan di atas dia harus suka memberi memberi dalam kebaikan memberi harta memberi memberi apa yang sifatnya itu membantu untuk kita amalan ya setelah itu amalan-amalan apa sih yang kita yang kita lakukan ketika kita yang ingin menjadi kepribadian al-maun yang pertama menolong dalam harta kita bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita ketika ketika kita kerja bakti kok kita ada kendala kita berarti tidak bisa mengikuti kerja bakti tetapi kita yang merasa walaupun saya tidak bisa membantu tetapi kita bisa membantu dengan harta yaitu kita menyokong menyokong memberi minum kepada orang-orang yang kerja bakti seperti tersebut itu itu bisa termasuk dalam itu bisa termasuk dalam membantu dengan harta yang kedua membantu dengan tenaga membantu dengan tenaga itu kita bisa contoh bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari contohnya ketika ada mobil mogok di jalanan kita bantu walaupun kita walaupun kita tidak bisa mengotak-ngatik mobil tersebut atau tidak bisa menyervis jadi kita bisa membantu membantu orang tersebut mendorong hingga ke bengkel nah itulah jika kita mempunyai jiwa yang kuat kita bantu orang-orang yang lemah tersebut yang kedua adalah yang ketiga adalah menolong dengan ilmu membantu dengan ilmu ini banyak yang kita jumpai contohnya seperti anak-anak kita ketika belajar pasti bertemulah yang dengan nama kata-kata sulit dengan kata-kata sulit jadi ketika si siswa tersebut merasakan kesulitan di dalam dirinya maka maka si teman tersebut akan meminta bantuan eh tolong dong bantu aku ini soalnya agak sulit nah jadi gitu itu membantu dalam ilmu dan juga kita membangun madrasah juga membangun madrasah jadi dalam kita dalam kita membangun madrasah itu tidak hanya membantu dengan harta saja tetapi membantu dengan ilmu juga karena apa kita apa itu namanya menanggulangi kemiskinan kita menanggulangi kebodohan yang tersebar di masyarakat-masyarakat jadi Allah ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat kelima ayat kedua yang berbunyi wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal odwan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan tolong janganlah kalian tolong menolong terhadap keburukan jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah jadi inilah Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong dan janganlah tolong menolong terhadap keburukan jadi sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa ketika kita mempunyai harta lebih kita tolong mempunyai harta lebih kita mempunyai hak untuk orang lain yaitu orang-orang yang miskin kesimpulannya adalah ketika kita mempunyai harta lebih kita harus bagikan kepada orang lain dan ketika kita tidak mampu menolong dengan harta kita bisa membantu dengan jasa dengan jasa contohnya tadi seperti mendorong mobil dan kita juga bisa membantu dengan ilmu jadi itulah wahai kaum muslimin jadi inilah yang patut kita contoh tapi kenapa kita jika kita ingin menjadi kepribadian Al-Ma'un tetapi kenapa kita tumbuh rasa ya Allah kok malas sekali saya ingin menjadi kepribadian Al-Ma'un padahal kita itu ingin menjadi kepribadian Al-Ma'un yang baik Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran katakanlah Muhammad jika engkau benar-benar mencindai Allah maka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah maka nistaya Allah akan memberikan ampunan kepadamu jadi Allah telah berfirman kepada Allah kepada kita terutama umat-umat Nabi Muhammad Wahai Muhammad jika engkau benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah apa yang telah diturunkan olehku olehkunia Allah yang telah menurunkan yaitu kitab Al-Quran dimana Allah tersebut ikutilah jadi Allah itu dan tidak mendukung maka tidak mendukung tidak mendukung maksudnya tidak mau memberi makan orang miskin jika kok kita dalam hati kita ini terdapat malas banget jadi kita harus ingat ayat-ayat ini jika engkau benar-benar mencintai Allah maka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah jadi yang namanya cinta itu butuh pengorbanan yang namanya cinta pula itu butuh pembuktian jadi tidak cuma sekedar hanya di mulut-mulut saja jamaah rahimah kemullah jadi cukup sekianlah yang bisa saya sampaikan jika ada tutur kata yang salah saya mohon maaf karena saya seorang manusia biasa kesalahan banyak yang dibawa oleh saya tetapi hanya kebenarannya yang hanya bisa dibawa oleh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati